Printer Epson L360 Printer ini datang dengan keluhan katanya warna tidak keluar Setelah di cek, ternyata yang tidak keluar itu warna merah Bagaimana cara mengatasinya? Simak video berikut ini Hari ini ada Epson L360 Jadi keluhannya dia tidak bisa cetak warna Setelah kita cek, yang tidak keluar ternyata warna merah Untuk warna kuning dan warna biru masih mau keluar Yang warna merah tidak keluar Pertama kita akan cetak dulu test print Kita tes print dulu Bagaimana kualitas cetaknya Kita tes print dulu bagaimana kualitas cetaknya Pertama kita buka pengaturan printer Kemudian ke preference dan klik pemeliharaan Setelah muncul pemeliharaan Dan nanti kita akan klik pemeriksaan cetak Pemeriksaan nozzle Kita tunggu sembari printer mencetak Maafi ada suara campuran dan suara motor Terima kasih telah menonton! Bisa diperhatikan ya Yang warna kuning dia tidak keluar Yang warna kuning dia keluar Yang warna buru keluar Yang warna merah dia tidak keluar Apa yang harus kita lakukan? Pertama kita lakukan pembersihan Pembersihan head ya Kita lakukan pembersihan head dulu Lewat aplikasi di pemeriksaan Dulu printing preference nya Nah kita buka control panel Setelah kita buka control panel Pergi ke view device and printer Nah kemudian di Epson L360 nya ini Kita klik printing and preference Kemudian ke pemeliharaan Nah disini ada pemeriksaan nozzle Seperti yang telah kita lakukan tadi Kita cetak dulu bagaimana print nozzle nya Kemudian ada pembersihan head Nah disini kita akan mencoba Bersihkan head nya dulu Apakah tersumbat Atau mungkin dia tidak keluar Karena ada angin yang masuk Waktu pengisian tinta Kemungkinan dia telat Jadi tintanya ada yang masuk Bersama udara Tekanannya kurang Sehingga Tinta warna merahnya tidak keluar Kita Cek pembersihan head dulu Terima kasih telah menonton Nah sekarang untuk pembersihan nozzle nya sudah selesai Setelah selesai kita coba cetak dulu Bersama pola pemeriksaan nozzle Kita cetak pola pemeriksaan nozzle nya Dan klik Cetak pola di menu setelah selesai head cleaning Kita coba cetak dulu Kita coba cetak dulu Kita coba cetak dulu Ketak Oke, ini warna merahnya sudah ada yang terlihat Warna merahnya sudah ada yang terlihat Dan ini yang pertama tadi belum terlihat Nah sekarang kita akan melakukan cleaning lagi Selama beberapa kali Kemungkinan ini dia tersumbat dan tintanya tidak mengeluarkan Maka sebagian kita cleaning lagi Kita coba cleaning lagi ya Oke, untuk head cleaningnya sudah selesai Karena head cleaningnya sudah selesai Sekarang kita coba untuk cetak print nozzlenya dulu Apakah sudah selesai atau belum Jadi sebelumnya dia tidak ada merahnya hanya keluar sedikit Kemudian dia ada warna kuning dan warna biru sudah normal Untuk warna merah kita coba dulu apakah sudah normal atau belum Kita cek nozzlen dulu Kita cek nozzlen dulu Oke, warna merahnya sudah keluar Ini warna kuning, warna merah dan warna biru sudah keluar semua Sudah normal berarti masalah juga sudah selesai Nah, begitulah tadi cara untuk mengatasi printer yang warnanya tidak keluar Atau tintanya tidak keluar Jadi apabila tinta tidak keluar Kita bisa Kita bisa Melakukan Head cleaning dulu Pembersihan head Di lewat menu control panel Kemudian My device and printer Kemudian kalian cari printernya Klik kanan di klik di printer preference Kemudian Kalian bisa Melakukan pembersihan head lewat aplikasi bawaan printer Setelah selesai kalian bisa cek cetaknya dengan menggunakan pemeriksaan nozzle Cetak nozzlenya jika sudah keluar maka permasalahan juga sudah selesai Jadi jangan sampai ya printer kalian nanti kalau kehabisan tinta itu segera kalian isi Karena di setiap tabung tintanya itu ada batas bawahnya Ada batas low Jadi jangan sampai tinta kalian melewati batas garis itu Terima kasih sudah menonton Apabila ada pertanyaan atau masalah tentang printer anda Silahkan klik di kolom komentar Silahkan kalian tanya di kolom komentar Nanti akan saya bantu Jangan lupa subscribe dan like video ini Jika sangat bermanfaat untuk kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih